Intro Halo guys, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Aldi. Dan di video kali ini, saya akan membahas sebuah wireless speaker dari Oase, yaitu Oase S3. Sebelumnya, terima kasih kepada Oase Indonesia yang telah mengirimkan produk ini. Selain wireless speaker ini, Oase juga menjual aksesoris pendukung gadget lainnya seperti TWS, powerbank, kepala charger, kabel data, dan lain-lain. Kalian bisa cek link di deskripsi untuk lebih lengkapnya. Pertama-tama, mari kita mulai dari boxnya terlebih dahulu. Di bagian depan, terdapat logo Oase, desain dari speakernya, dan 3 fitur yang di-highlight, yaitu TF card, atau microSD, AUX mode, dan stereo effect. Di bagian samping, terdapat akun Instagram dari Oase, dan di bagian belakangnya terdapat spesifikasi dari speakernya dan beberapa fitur yang di-highlight. Yang pertama ada low latency, treble speaker, U-disc input, built-in battery, radio mode, slim and luxury design, and 5 hours non-stop. Di paket penjualannya, yang akan kita dapatkan adalah speakernya, user manual, kabel AUX, dan kabel charging yang masih microUSB. Sekarang kita bahas dari sisi desainnya terlebih dahulu. Menurut saya, desain dari Oase S3 ini minimalis. Warna grey-nya ini juga memperkuat kesan minimalisnya. Speaker ini memiliki ukuran panjang 38 cm, lebar 5,5 cm, dan tingginya 6,5 cm. Dengan ukuran seperti ini, menurut saya akan cocok untuk ditempatkan di meja kerja, meja belajar, untuk memperindah setup meja kalian. Di bagian depan, terdapat logo Oase yang menurut saya ukurannya sudah pas. Di bagian atas, terdapat 4 tombol, yaitu tombol mode, plus dan minus volume, dan tombol play and pause. Di bagian belakang, terdapat switch on-off speakernya, lubang AUX, slot microSD, slot USB, dan charging port. Untuk build quality-nya, menurut saya sudah cukup bagus. Bobotnya cukup terasa, sehingga memberikan kesan solid. Finishing warna grey-nya ini juga tidak glossy, sehingga tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Untuk spesifikasinya, Oase S3 ini menggunakan dual speaker dengan output power masing-masing 5W, baterai 1200 mAh, Bluetooth 5, dan Hi-Res Stereo Effect. Untuk pengkoneksiannya cukup mudah. Ada 5 pilihan sumber konektivitas, yaitu AUX, microSD, USB, radio, dan Bluetooth. Untuk pengkoneksian dengan Bluetooth, kalian perlu menyalakan Bluetooth di device kalian, dan kalian cari perangkat yang namanya Oase S3, lalu pairing. Untuk menggunakan radio, kalian perlu ubah modenya ke mode radio dengan cara tekan tombol mode, kemudian kalian perlu colokan kabel microUSB yang akan berperan sebagai antena radio. Sekarang kita coba dengarkan sound test dari Oase S3 ini. Saya sarankan kalian menggunakan headset atau earphone agar hasil suaranya lebih jelas. Wow 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!